Hai, kali ini saya kedatangan tamu laptop gaming HP seri Omen Bagaimana cara setting BIOS untuk menginstall ulang di laptop gaming HP Omen ini? Let's go! Baik teman-teman, laptop ini seri gaming dari merek HP, yaitu HP Omen Dia sudah Core i7, kemudian RAM-nya 16GB Dia menggunakan NVMe 512GB Dan dia tanpa DVD Chrome Oke, bagaimana cara install ulangnya dan setting BIOS-nya? Mari kita mulai Yang pertama, tentunya teman-teman butuh USB installer Oke, silahkan dipasang Kemudian teman-teman nyalakan laptopnya sembari menekan tombol escape berkali-kali Menuju ke BIOS Setup, terus kemudian cari Boot Option Ke bagian samping, nah disitu kan ada USB Flash Disk Nah, disini dia tidak menampilkan merek Nah, USB Flash Disk ini silahkan teman-teman drag and drop Angkat ke atas atau ditaruh di bagian atas Untuk jelasnya bisa lihat di video ini Dia diangkat ke atas dan dipindahkan ke posisi yang pertama Kalau sudah, silahkan teman-teman ke bagian secure boot Disitu ada terbaca ya, secure boot Itu di non-aktifkan atau dimatikan Jika sudah, tekan F10 dan kemudian konfigurasinya disimpan Kemudian di tampilan yang berikut ini, ini adalah opsi Ini bisa jadi nanti tampilannya beda-beda dari teman-teman punya Ini ada opsi karena sebelumnya laptop ini sudah ada windowsnya Nah, nanti kalau misalkan ada tampilannya seperti ini Maka teman-teman ikuti Namun kalau tidak ada tampilan seperti ini Jadi teman-teman bisa langsung ke tampilan yang setelah ini Saya anggap teman-teman sama semua tampilannya seperti ini Jadi automatic repair Silahkan teman-teman pilih advanced option Kemudian pilih use a device Ada USB Dan kemudian pilih USB-nya Kebetulan saya menggunakan merk Sundisk Dipilih Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan Operating System Boot Mode Change Jadi ini adalah pengaturan dari BIOS-nya Apabila ada perubahan Maka dibutuhkan semacam autentikasi Nah, kita disuruh memasukkan angka yang ada di atas itu Angka yang di atas tertulis yaitu 1507 Ini beda-beda ya Nanti ketika teman-teman coba Pasti beda-beda Ya silahkan langsung aja diisi di kolom yang tersedia itu Nah, kalau sudah diisi silahkan klik submit Maka dia akan restart Dan kemudian akan tampil ke halaman welcome di Windows Jadi silahkan teman-teman di install Dipilih ya Dipartisi Sampai dengan di install Sampai dia selesai restart Nah, sampai dengan di restart nanti Itu teman-teman harus masuk ke BIOS lagi Karena kalau tidak Nanti dia akan mengulang ke install awal lagi Nah, jadi teman-teman harus masuk ke bagian BIOS lagi Dan diatur boot pertamanya itu tidak lagi USB Di rupa Jadi Windows Boot Manager-nya itu dijadikan ke atas Jadi bukan lagi PlayS disk Tapi Windows Boot Manager Intinya seperti itu saja Silahkan teman-teman coba Jika ada yang bingung atau ada yang kurang jelas Tulis di kolom komentar Insya Allah saya akan bantu menjawabnya Baik, sekian dulu tutorial dari saya Semoga berhasil Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video saya selanjutnya Thank you